Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan lintas berita. Memperingati hari Bayangkara ke-74, Kapol Daryaw bersama Polres Siak menajah bakti sosial serentak dan pencanangan gerakan jaga kampung yang berlangsung di Kabupaten Siak. Berikut informasi selengkapnya. Saudara, saat ini kami berada di lapangan Tugu Depan Istana Siak dan sesaat lagi kita akan menyaksikan pencanangan gerakan jaga kampung dan bakti sosial serentak dalam memperingati hari Bayangkara ke-74 pada masa pandemi COVID-19 ini. Bakti sosial serentak yang dilepas langsung Kapol Daryaw Agung Setia Imam Effendi didampingi Segda Provinsi Riau, Bupati Siak, Alfedri, serta unsur-unsur Forkom Pimda ini diawaki babin Kamtip Mas, Komunitas Motor dan Gep Ansor Kabupaten Siak dengan membagikan 1.300 paket sembako kepada masyarakat terdapat COVID-19 di Kabupaten Siak. Nah bagaimana acara pencanangan gerakan jaga kampung dan pelepasan bakti sosial serentak ini berikut? Liputannya undak Anda. Bertema Kamtip Mas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif pada hari Bayangkara ke-74, Seremonial Bakti Sosial Serentak dan Pencanangan Gerakan Jaga Kampung di Kabupaten Siak ini berlangsung di lapangan Tugu Depan Istana Siak. Kapol Daryaw didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Bupati Siak, beserta unsur Forkom Pimda Provinsi Riau dan Kabupaten Siak secara resmi mencanangkan gerakan jaga kampung dalam mencegah penyebaran COVID-19 bertepatan pada hari Bayangkara ke-74. Sementara pada bakti sosial serentak, Pol Daryaw bersama Polres Siak memberikan bantuan paket bahan pokok sebanyak 1.300 yang disebar untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Kabupaten Siak. Kapol Daryaw Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan rasa syukur agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan kepolisian dapat melayani dalam menjaga kampung tetap aman dan kondusif. Bakti sosial serentak secara nasional, seperti yang tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Kapolri di Jakarta, kita semua sekarang menyelenggarkan secara serentak kebakti sosial ini sebagai ucapan syukur kita dan sekaligus terima kasih kita kepada masyarakat bahwa di usia yang ke-74, partisipasi, dukungan masyarakat yang luar biasa ini kita ingin jalin dan kita ingin terus berganding tangan dalam membangun negeri ini. Kemudian yang kedua, kita juga hari ini mencanangkan gerakan jaga kampung. Yang tadi ingin saya sampaikan bahwa jaga kampung adalah bagaimana kuat kampungnya, sehat masyarakatnya, dan cukup pangannya. Ini adalah satu gerakan untuk supaya kita semua dalam menghadapi COVID ini, kita semua tidak hanya COVID yang kita hadapi, tapi juga bagaimana kita menjaga agar semuanya, kebutuhan pokoknya bisa terpenuhi. Untuk Riau tadi yang saya sampaikan ada 1.300-an, 1.300 paket. Yang itu untuk yang di siak sini, kemudian yang di pores-pores yang lain juga ada. Jadi semua 12, 1.300. Serasa kita paham bahwa siak itu punya sejarah dan punya nilai bagi kita semuanya. Dengan kita mengadakan acara di sini, yang pertama pasti kita ingin mengalap berkah bahwa Allah SWT telah kita mohon berkahnya, kita berdoa mohon berkahnya, agar kemudian dengan di tempat yang baik ini, kemudian acara kita bisa berjalan dan baik, sebagaimana tadi sudah cukup lancar dan luar biasa, masyarakat hadir. Namun juga kita ingin utamanya adalah polisi ke depan akan ingin lebih baik lagi melayani masyarakat. Dan kita ingin dalam rangka COVID-19 ini menjaga kampung agar lebih kuat lagi, lebih bisa diberdayakan, diperkuat lagi kampung tidak hanya dalam konteks menjaga terkait dengan COVID-19, tapi juga bagaimana ekonominya, bagaimana ketahanan panganannya. Dalam sambutan Bupati Siak Al-Fedri melaporkan tentang Kabupaten Siak serta perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Siak, serta berterima kasih telah menunjuk Kabupaten Siak sebagai tempat pelaksanaan bakso serentak dan pencanangan gerakan jaga kampung, sehingga nantinya tercipta suasana di masyarakat yang aman dan kondusif. Pertama tentunya atas nama pemerintah Kabupaten Siak dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Siak, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kabupaten Riau, Bapak Sekedario, Bapak Kasirem, dan Bapak Ketua MK Alam, Kabupaten Siak, di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Siak. Kami menyambut dengan sukacita dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kabupaten Siak yang telah menunjuk Kabupaten Siak sebagai lokasi untuk bakti sosial serentak dan pencanangan jaga kampung. Pada acara ini juga diserahkan alat pengolahan lahan berupa hand tractor dan bibit tanaman kepada Babinsa, Babinkam, Tipmas, dan Penghulu. Usai seremonial, Kapol Dario beserta rombongan sekaligus meninjau lokasi jaga kampung posko COVID-19 dan menyerahkan langsung ke rumah warga di Kampung Sengkemang, Kecamatan Koto Gase. Tim Liputan melaporkan.